hai assalamualaikum aku Riani Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi dan di video ini aku pengen berbagi ya maaf di video ini aku pengen berbagi informasi kepada kalian yang proses persyaratannya hampir memenuhi maksudnya proses persyaratan channel kalian sudah hampir memenuhi persyaratan oleh YouTube eh maksudnya itu subscriber kalian udah hampir seribu ataupun udah lebih dan jam tayang kalian udah hampir 4000 jam tayang disini aku bak disini aku akan menjelaskan kepada kalian apa saja yang aku lakukan di saat proses tersebut udah hampir memenuhi persyaratan agar channel kalian disaat dimonetisasi ataupun disaat peninjauan itu tidak membutuhkan waktu yang lama cara-caranya itu gampang cara-caranya itu enggak terlalu ribet dan cuma memerlukan beberapa hal yang harus kita lakukan yaitu dan disini kalian jangan apa namanya jangan keluar dari video ini sebelum kalian menyaksikan semua keseluruhan video ini karena ada beberapa penjelasan yang harus kalian dengarkan baik-baik agar kalian tidak rugi menonton video ini disini aku bakalan mulai dari pertama yang pertama disaat proses persyaratan kalian udah hampir terpenuhi misalkan jam tayangannya itu udah 3900 hal-hal yang harus kalian perhatikan yaitu yang pertama perhatikan pesan buka channel kalian terus periksa pesan kalian perhatikan kotak pesan kotak pesan yang kotak komentar hapus semua komentar yang ada di komentar spam yang masuk di dalam komentar spam jadi kalian masuk channel kalian terus buka komentar disitu ada beberapa komentar komen ada komentar yang dipublikasikan terus komentar yang lagi ditinjau dan yang ketiga ada komentar spam semua komentar yang ada di kotak spam kalian harus hapus pokoknya semuanya harus dihapus caranya itu seperti ini buka Chrome terus masuk ke channel kalian tapi karena aku sudah masuk jadi tampilannya seperti ini kemudian buka komunitas setelah masuk di komunitas pilih komentar dan disini ada beberapa kotak ada komentar yang dipublikasikan ada komentar yang ditahan untuk ditinjau dan kemungkinan spam semua komentar yang ada di kemungkinan spam kalian hapus pokoknya hapus semuanya sampai tidak ada yang tersisa walaupun satu karena itu bisa membuat channel kalian lama ditinjau yang kedua yaitu periksa semua video kalian pokoknya hapus semua video yang bertentangan dengan peraturan YouTube yang pertama itu video yang mengandung kekerasan video yang mengandung video yang mengandung kekerasan itu sangat tidak disukai oleh pihak YouTube bisa membuat channel apa bisa membuat channel kalian itu tidak lolos monetisasi bahkan ditolak oleh YouTube yang kedua adalah channel dengan video yang banyak eh upload maksudnya mengupload video orang-orang re-upload maksudnya disini tapi di saat kalian pintar-pintar mengambil video orang terus kalian pintar untuk edit video orang terus kalian di video kalian kalian berbicara sendiri dengan ucapan kalian dengan bahasa kalian sendiri dan mengedit video kalian dengan bagus insyaallah itu bisa lolos monetisasi juga karena udah banyak yang udah lolos terus video berikutnya yang tidak bakalan bisa lolos monetisasi ataupun tidak diloloskan oleh pihak YouTube yaitu video yang mencemarkan nama baik video yang eh temanya itu seperti menceritakan provokasi kemudian video yang mungkin seperti menyanyi atau copyright ya itu adalah video-video mungkin mungkin sih kalau copyrightnya itu kadang disaat kita monetisasi ataupun nulis monetisasi itu biasanya kita bagi hasil tapi di saat proses peninjauan biasanya itu membutuhkan waktu yang lama oleh pihak YouTube untuk meloloskan channel kita karena video kita copyright ketiga adalah periksa jenis asal traffic kalian caranya seperti ini buka YT studio kemudian lihat lebih banyak kemudian ke pilih penemuan dan disini di jenis asal traffic kalian pilih dan ubah menjadi 365 hari disini playlist tidak boleh melebihi dari maksudnya playlist disini tidak boleh melebihi dari 40% di saat kalian melakukan peninjauan usahakan jenis asal traffic disini semuanya imbang seperti penelusuran YouTube fitur jelajah pokoknya intinya jangan sampai playlist melebihi dari 40% karena biasanya itu di saat peninjauan channel kalian bisa ditinjau dengan sangat lama yang keempat adalah periksa eh judul playlist kalian periksa deskripsi di playlist kalian buat yang channelnya campur-campur seperti channel ku buatlah playlist yang bagus maksudnya itu buat judul playlist sesuai dengan video-video yang ada di dalamnya misalkan video tutorial buatlah semua video yang ada di dalam itu adalah video tutorial terus kalau video tentang jalan-jalan buatlah semua video di dalam playlist tersebut adalah video jalan-jalan tentang kalian yang kelima adalah jangan malas membuat video walaupun kalian sangat malas membuat video usahakan kalian apa kalian mengupload video satu kali seminggu atau paling bagus itu dua sampai tiga video dalam satu minggu tapi kalau kalian malas seperti aku di saat proses peninjauan apalagi di saat proses persyaratanku udah hampir terpenuhi aku cuma mengupload video itu satu kali seminggu Hai biar channel kalian bisa dikatakan aktif oleh pihak YouTube yang keenam adalah jangan lupa mempromosikan channel kalian di semua media sosial kalian dari Facebook Instagram Twitter pokoknya ya WhatsApp pokoknya semua eh media sosial kalian kalian usahakan untuk promosikan channel kalian ke media sosial ke teman kalian ataupun ke keluarga kalian ke kerabat kalian biar channel kalian bisa lebih berkembang dan bisa lebih di tahu oleh banyak orang yang ketujuh adalah ini untuk menambah jam tayang ya yang ketujuh adalah usahakan di saat kalian membuat video itu durasinya 10 menit atau di atas 10 menit kenapa kenapa aku sarankan seperti itu aku pun sebenarnya juga tahu pada waktu proses peninjauan ya dan di saat proses persyaratan oleh YouTube itu udah hampir terpenuhi aku baru tahu kalau durasi video di atas 10 menit ataupun 10 menit itu bagus buat channel kita sendiri buat kita juga kenapa karena bisa otomatis itu bisa menambah jam tayang kalian dengan cepat walaupun di skip-skip di saat orang menonton tapi setidaknya itu bisa masuk 2-3 menit di saat orang menonton video kalian dan kemudian di saat kalian lolos monetisasi kalian bisa mengatur iklan kalian sendiri contohnya itu seperti ini yang aku maksud 10 menit dan video yang dibawah 10 menit buka Chrome terus masuk ke channel kalian di sini kita jangan menggunakan situs desktop apa situs desktop ya kita menggunakan situs yang biasa aja di sini lihat video terus aku perlihatkan yang 10 menit ke atas edit pilih edit pilih monetisasi nah ini contoh video aku yang durasinya 10 menit ke atas contohnya itu gambarnya akan seperti ini video kalian di saat kalian udah lolos monetisasi kita bisa mengatur iklannya mau taruh berapa iklan terserah kalian dan jika kalian merasa kurang puas atau apa ya di bilang sama temanku itu rakus kalian bisa simpan iklan sampai 10 ataupun lebih di satu video yang durasinya 10 menit karena bagus juga sih karena bisa menarik beberapa iklan untuk masuk ke video kita maksudnya memancing iklan untuk masuk ke video kita nanti aku jelaskan bagaimana cara memasang iklan di saat kalian lolos monetisasi tapi tunggu di video berikutnya ya kemudian video yang durasi iklannya itu maksudnya video yang durasinya itu kurang dari 10 menit contohnya seperti ini nah video ini kita nggak bisa ngatur iklan kita sendiri yang ngatur itu pihak youtube makanya aku bilang kalau buat video bagusan itu video yang durasinya 10 menit atau 10 menit lebih kemudian yang kedelapan kalian harus sering-sering cek email kalian karena di saat kalian lolos monetisasi biasanya email itu masuk di email sosial ataupun email penting karena di dalam email itu kan terbagi-bagi ada sosial ada email penting ada email yang berbintang contohnya itu seperti ini yang kesembilan di saat proses persyaratan kalian udah hampir terpenuhi ataupun di saat kalian dalam proses peninjauan jangan berhenti untuk membuat video dan jangan berhenti untuk mencari viewers jam tayang ataupun subscriber jangan malas-malas ya apalagi di saat kalian merasa sekarang kan aku lagi dalam proses peninjauan sekarang kan tinggal sedikit lagi proses persyaratan youtube aku terpenuhi jangan pokoknya kalian harus usaha kalian harus usaha cari viewers cari jam tayang cari subscriber biar di saat proses peninjauan channel kalian itu bisa cepat lolos untuk monetisasi jangan pernah yang namanya menonton video kalian sendiri dengan email channel kalian channel asli youtube kalian di hp di hp kalian yaitu maksudnya itu seperti ini ee kalian punya hp terus channel kalian itu ada di dalam dan kalian pasti gunakan untuk mau nonton video kalian itu paling gak boleh paling gak bisa jangan ya jangan karena itu bisa berdampak negatif ke channel kalian sendiri kalian bisa menonton video kalian di hp yang lain dengan email yang berbeda walaupun satu wifi terus selanjutnya nomor yang kesekian aku gak tau udah nomor berapa 11 apa 12 aku gak tau pokoknya nomor yang kesekian ini adalah hal yang terpenting juga yaitu buat video di mana wajah kalian nampak seperti video yang aku buat sekarang usahakan di dalam satu video kalian atau beberapa video kalian ada wajah kalian kemudian gunakan suara kalian sendiri jadi jangan gunakan suara orang karena youtube bisa youtube di saat memeriksa di saat kalian peninjauan itu benar-benar detail cara memeriksa mereka memeriksa apakah video ini punya kalian atau punya orang lain terus kalian edit kembali jadi lebih baik agar kalian agar channel kalian itu bisa cepat lolos monetisasi di saat peninjauan pokoknya usahakan di saat kalian upload video buatlah video di mana wajah kalian nampak sekali-sekali terus gunakanlah dengan menggunakan suara kalian sendiri karena video yang mempunyai nampak wajah kalian atau kalian ada di dalam studio tersebut terus kalian menggunakan suara kalian tandanya akan ada seperti ini untuk pesan yang kesekian adalah kalian ikuti saja apa saja yang aku katakan tadi dari awal sampai terakhir ikuti saja dari awal sampai terakhir karena channel aku bisa lolos aku melakukan apa yang tadi aku katakan di video ini aku melakukan dari pertama sampai terakhir yang aku jelaskan kepada kalian kemudian untuk kalian yang merasa apa namanya terlalu susah untuk cari subscriber sebarang nggak nggak susah cari subscriber di saat kalian pengen berusaha di saat kalian berusaha karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil aku pengen ngasih saran tapi sebenarnya ini ada negatifnya juga sih ada pokoknya positif negatifnya itu ada untuk mencari subscriber di Facebook itu banyak ada banyak grup super sub tapi sebenarnya itu cara yang paling akhir ya itu cara yang paling akhir untuk mendapatkan subscriber yang cepat cuma dalam sebulan kalian bisa dapatkan 1000 subscriber tapi kalian harus tanggung sendiri kenapa aku bilang seperti itu walaupun disitu gampang walaupun kalian eh apa namanya mendapatkan banyak subscriber tapi biasanya banyak juga yang kena spam maksudnya spam itu kalian dapat 1000 subscriber karena 200 yang kena spam jadi sisa subscriber kalian bisa sisa 800 ya jadi disini carilah subscriber di super sub tapi usahakan kalian juga mendapatkan subscriber dari subscriber yang murni maksudnya orang-orang dengan senang hati subscribe channel kalian terus yang merasa katanya susah mendapatkan jam tayang di sosial media lain seperti whatsapp twitter ataupun instagram disana banyak grup untuk mendapatkan jam tayang dan untuk teman-teman sebenarnya untuk mendapatkan jam tayang itu dari kita sendiri disaat kalian jujur untuk diri kalian sendiri maksudnya berusaha jujur untuk diri kalian untuk jujur pertama untuk diri kalian insyaallah disaat kalian grup eh gabung di grup seperti itu jam tayang kalian bisa cepat kalian dapatkan kalian bisa cepat lolos dalam proses persyaratan youtube cuma dalam jangka 3 bulan dan itu aku rasakan sendiri itu aku alami sendiri walaupun negatif positifnya itu udah aku rasakan dari kita sakit ataupun waktu banyak terbuang juga tapi disini aku serahkan kembali kepada kalian aku cuma mau ngasih informasi ya bagaimana cara aku mendapatkan subscriber ataupun jam tayang cuma dalam jangka 5 bulan Alhamdulillah channel aku udah lolos tapi disini aku saranin juga penting juga sih jangan terlalu apa namanya jangan terlalu fokus ya jangan terlalu terfokus di super sub ataupun mencari jam tayang di grup whatsapp ataupun yang lain usahakanlah mendapatkan subscriber dan jam tayang yang murni kalian harus campur ya biar channel kalian bisa lebih bagus bisa lolos monetisasi juga kalian bisa mendapatkan jam tayang atau viewers yang murni dan membuat channel kalian itu bisa lebih berkembang dengan sendirinya tanpa harus kalian membuang waktu kalian lagi untuk super sub intinya buatlah video yang menarik buatlah video yang durasinya baik setidaknya 10 menit biar kalian juga merasa aman dan nyaman di saat lolos monetisasi dan ini adalah saran yang terakhir dari aku ataupun informasi yang terakhir dari aku video yang dipribadikan viewers dan jam tayangnya itu akan hilang jadi youtube itu menghitung viewers dan jam tayang kita dari video yang kita publikasikan jadi video yang dipribadikan akan membuat jam tayang dan viewers kita akan menghilang maksudnya akan berkurang sesuai dengan viewers dan jam tayang yang didapatkan oleh video yang kalian pribadikan jadi video yang dipribadikan itu kalau dipublikasikan kembali akan membuat jam tayang dan viewers kita akan kembali tapi di saat kalian menghapus video kalian viewers dan jam tayang kalian itu akan menghilang di channel kalian tapi durasi menit di youtube studio itu tidak akan pernah hilang jadi sampai awal kalian membuat video walaupun kalian hapus kalian pribadikan di youtube studio itu tidak akan pernah menghilang dia akan menghitung dari awal kalian buat video sampai sampai kapanpun kalian buat video di channel kalian mungkin sampai disini dulu video aku untuk teman-teman yang merasa terbantu ataupun ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan silahkan komentar di kolom komentar insya Allah disaat aku punya waktu ataupun aku buka channel aku dan mendapatkan pertanyaan kalian insya Allah akan aku jawab disaat aku bisa menjawabnya dan disini intinya sebenarnya kita harus bersabar 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 dan berusaha dan berdoa pastinya jangan lupa like, komen, subscribe sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati sub indo by broth3rmax